Tidak hanya dikelilingi oleh banyak penggemar yang akan selalu setia mendukung idolanya kapanpun dan dimanapun, nyatanya artis K-pop juga memiliki begitu banyak haters yang sangat membenci mereka. Bahkan sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh sang artis, maka para haters tersebut akan langsung menghujani dengan kecaman pedas. Lalu siapa saja sih K-pop idol yang paling dibenci dan memiliki banyak haters versi harianindo.com? Menjadi salah satu K-pop idol yang dinilai sangat berbakat terutama dalam hal dance, Kai rupanya bukan hanya dikelilingi oleh para penggemar saja, tapi juga haters. Dia nyaris ditinggalkan banyak penggemarnya pada tahun 2016 lalu karena hubungan asmaranya dengan Crystal FX terungkap ke publik. Karena hal itulah banyak penggemar yang shock dan kecewa, bahkan para hater pemulai banyak bermunculan dan menyebar rumor tentang kejelekan Kai di forum-forum. Dikenal setelah muncul pada acara Produce 101 Season 2, Kang Daniel berhasil memikat hati para penggemar K-pop berkat ketampanan dan juga bakat yang dimilikinya. Meski begitu, siapa sangka kalau penyanyi kelahiran tahun 1996 ini ternyata memiliki jumlah hater yang cukup banyak, dan sekaligus menjadi salah satu K-pop idol yang paling dibenci oleh netizen. K-pop idol berikutnya yang paling dibenci dan memiliki banyak haters adalah salah satu member girl band SNSD. Saking dibencinya, bahkan apapun yang dilakukan oleh Taeyon akan selalu salah di mata para hatersnya. Taeyon sendiri sudah cukup sering mendapatkan komentar-komentar negatif di media sosial miliknya. Dikenal setelah tergabung dalam girl band Wonder Girls pada tahun 2000-an, Yuna rupanya menjadi K-pop idol berikutnya yang cukup dibenci oleh banyak orang. Sejak memulai debutnya pada tahun 2007 lalu, Yuna sendiri terhitung sudah cukup sering berpindah-pindah agensi hingga grup girl band. Bahkan saat girl band 4minutes bubar netizen menilai bahwa agensi K-pop Entertainment terlalu fokus mengurus karir solo Yuna, sehingga dirinya cukup banyak dibenci oleh para penggemar mereka. Meskipun girl band twice memiliki cukup banyak penggemar, tapi hal itu rupanya nggak lantas membuat semua personelnya nggak memiliki haters sama sekali. Buktinya salah satu member twice yaitu Naion seringkali diserang dengan komentar jahat dari para haters. Salah satu alasannya adalah karena mereka nggak menyukai Naion yang terlalu sering disorot dalam video klip K-pop girl band-nya, sehingga personel lain jadi kurang menonjol. Memiliki karir di industri hiburan yang terbilang sukses, Sungri rupanya jadi K-pop idol yang paling dibenci berikutnya. Hal tersebut tentunya nggak lepas dari insiden terjadinya di klub malam burning sun milik penyanyi tampan satu ini. Sungri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, dengan tuduhan telah melanggar undang-undang Korea Selatan. Bukan rahasia lagi kalau mantan personel girl band Miss E1 ini memiliki cukup banyak haters yang sangat membencinya. Susie sendiri sudah menjadi sasaran ujaran kebencian selama bertahun-tahun lamanya karena dianggap terlalu arogan dan memiliki tampilan fisik yang kurang cantik. Terima kasih sudah menonton!